Presiden Jokowi Dodo resmikan tol Becakayu Jumat pagi. Baru dua seksi yang telah dibuka. Seksi 1B yang menghubungkan Cipinang Melayu Pangkalan Jati dan Seksi 1C Pangkalan Jati Jakasampurna. Sementara Seksi 1A Jalan Kasab Langka Jakasampurna dan Seksi 2 Jakasampurna Duren Raya ditargetkan rampung 2018 mendatang. Proyek tol yang sempat mangkrak selama 22 tahun ini akan mulai dibuka untuk umum Sabtu pagi. Selama dua minggu ke depan, tol ini akan digratiskan bagi pengguna mobil hingga surat ketetapan tarif tol dari Menteri PUPR diterbitkan. Tol Becakayu Seksi 1B dan 1C ini memiliki panjang 8,4 km dan diperkirakan dapat mengurangi kemacetan dari arah Jakarta menuju Bekasi dan juga arah sebaliknya 10 hingga 15 persen. Dan sampai saat ini gerbang tol ini masih gratis sambil menunggu ketentuan tarif dari Menteri PUPR. Tol sepanjang 21 km ini menghubungkan Bekasi-Cawang Kampung Melayu. Selain menghemat waktu tempuh, kehadirannya diklaim mampu mengurai kemacetan di sepanjang Jalan Kalimala. Di Lahantika, Evan Irawan melaporkan untuk NET.